Kemudian ngara ranjang tujuh program prioritas yaitu penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren Cyber Islamic University, Religious City Index, Jeng, Tahun Kerukunan Umat Beragama. Kanwil kemana jabar maying nyorang sosialisasi turta implementasi etap program Anu 7T, upaan mana aktif nyorang sosialisasi moderasi beragama. Moderasi beragama mengurupa jihad sawangan bangsa Indonesia dina ngejalankan agama secara moderat. Kepala Kanwil kemenag jabar ajamustajam nembraken moderasi beragama asup karena tujuh program prioritas kemenag lantaran Indonesia yang mengurupa negara majemuk, anubedase keseler, budaya jeng agama, kukituna kudu dibengket dina negara kesatuan Republik Indonesia kelawan program moderasi beragama, sangkan si itu si Yunas Silih Hurmat Silih Ajenan. Ajam Ngembohan kemenag ngaliwatan badan penelitian dan pengembangan keselaksanakan konferensi moderasi beragama Asia-Afrika Amerika Latin. Kami berikhtiar berupaya supaya bisa diterima dan dilaksanakan semua masyarakat. Bahkan sekarang sudah masuk ke intansi yang lain, konferensi moderasi beragama Asia-Afrika dan Amerika Latin. Artinya bahwa program kemenantian agama terkait dengan moderasi beragama itu bukan hanya diterima di dalam negeri, di Indonesia, tapi juga diterima di luar negeri. Karena dampak dan manfaatnya itu bisa dirasakan. Dina Transformasi Digital kemenagih Gesboga Super Apps Pusaka Mobile. Eta aplikasi teman mengerupa wujud pangladen ke masyarakat, anu bisa diakses di mana baik. Dina Widang Pasantren, Kanwil Kemenag Jabar, Saprak Tahun 2020 Hiji 2020 Tilu, Ges Masyarakat Bantuan Inkubasi Bisnis K814 Pasantren. Dina Widang Sertifikasi Halal, Jabar Nempatan Peringkat Kahiji Lantaran Pangreana UMKM Anugesboga Sertifikat Halal Nyata Ngahontal 382.385 UMKM. Masih cek ajam, pikun pangladen ibadah haji tahun 2020 opatum bakal datang, jemaah haji bakal lewih rea anu miang di Bandara Kertajati. Kota jemaah haji tahun 2020 Tilu, reana opat puluh hiji, rebu opat ratus opat puluh dua jamaah. Tim Liputan, Bandung TV